Intro Kecelakaan maut yang mengakibatkan 5 orang meninggal dunia dan 6 orang luka-luka terjadi pada Kamis 19 November di Jalan Asahan, KM4, Kecamatan Pematang Siantar, Kabupaten Simalungun. Truk pengangkut kertas yang melaju dari arah kota Pematang Siantar menuju kota perdagangan. Naas tidak bisa dikendalikan diduga lantaran remnya mengalami masalah. Pasca kejadian, sopir langsung melarikan diri karena takut dihakimi masa. Namun akhirnya berhasil diamankan personil Satlantas Polresi Malungun. Selain menyebabkan korban, 6 kendaraan roda 4 dan 5 kendaraan roda 2 mengalami kerusakan parah. Sopir truk tersebut dijerat pasal 310 ayat 4 Undang-Undang 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan umum jalan dengan ancaman 6 tahun kurungan penjara. Untuk hasil pemeriksaan sudah kita simpulkan dalam angkutan 24 jam untuk Bapak Suratman. Selaku pengemudi dari truk BM8238ZU yang menabrak 6 mobil dan 5 sepeda motor yang mengambilkan 5 korban jiwa meninggal dunia dan 6 luka ringan. Dari Simalungun Sumatera Utara, Jo Ambarita melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.